Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas PPT tentang ragam emosi Di sini saya akan mengambil judul tentang depresi Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri, NIM 2115-040128 dari Kodi Psikologi Islam D Sebelum itu, apa sih depresi itu? Depresi adalah suatu keadaan yang sangat sulit bagi seseorang Hingga melibatkan beberapa unsur perasaan, mengalami kondisi yang sangat buruk Sebagian besar mereka yang mengalami depresi tidak menyadari keadaan psikologis mereka Hingga terjadi tanda-tanda depresi seperti rambut lontok, kurang nafsu makan, dan sering melamun Depresi dibagi menjadi dua, yaitu Satu, depresi ringan, dua, depresi berat Depresi ringan ditandai dengan perasaan sedih yang datang dan pergi begitu saja Dengan waktu yang sangat singkat Sedangkan depresi berat ditandai dengan gejala murung, menyendiri, perasaan bersalah, menyesal, melakukan aktivitas terbatas, dan terkadang melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri Bahkan dapat menyebabkan penderita depresi merasakan hopeles yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Menurut beberapa ahli, keadaan depresi timbul sebagai akibat dari beberapa hal sebagai berikut Yaitu, yang pertama, persepsi negatif terhadap kehidupan Yang kedua, kehilangan harga diri terhadap hidup Dan yang ketiga, yaitu, kiat menghadapi atau mengatasi depresi Gejala-gejala depresi ditandai sebagai berikut Yang pertama, merasa sedih yang berkepanjangan Cemas yang berlebihan Dan suasana hati yang kosong Yang kedua, keputusan terhadap hidup Dan pesimis terhadap masa depan Yang ketiga, perasaan bersalah yang tidak pada tempatnya Dan tidak berdaya untuk keluar dari rasa bersalah tersebut Yang keempat, kehilangan minat Yang kelima, stamina menjadi hancur dan begitu mudah mengalami kelelahan fisik Yang keenam, kesulitan memusatkan perhatian Penurunan daya ingat dan tidak mampu dalam mengambil keputusan Yang ketujuh, insomnia Yang kedelapan, nafsu makan berlebihan dan terkadang juga kehilangan nafsu makan Yang kesembilan, keinginan untuk bunuh diri Yang kesepuluh, yaitu, emosi Hal-hal yang memicu timbulnya depresi di kehidupan sehari-hari yaitu Tuntutan kehidupan Masalah keluarga Peletihan seksual Keuangan Cara berpikir Dan penyimpangan sosial Ada empat cara mengatasi depresi Yaitu Yang pertama, bercerita kepada teman Yang kedua, belajar menerima Yang ketiga, sibukkan diri Dan yang keempat, berdoa Sekian presentasi dari saya Thank you for attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh